Intro Tinggal semua perlu kesedaran Jangan kita berpangku tangan Teruskan hasil perjuangan Dengan jalan apa saja yang Pasti kita temukan Terima kasih Anda kembali bersama kami Di sudut istana dan di segmen kali ini Kami akan menghadirkan cerita menarik Atau kisah menarik dibalik istana Dan untuk itu kami akan hadirkan narasumber Ini bisa sosok yang dekat dengan presiden Atau bisa juga orang-orang yang telah lama Bekerja di istana Tapi untuk malam hari ini yang kita hadirkan adalah Orang muda di istana Kebetulan juga perempuan Langsung saja kita undang Ibu Krisma Albanjar Staff khusus kepala staff kepresidenan Selanjutnya Saya panggil Mbak Krisma aja Membuat saya sama mudanya dengan Pak Hanif Mungkin dari yang pertama harus kita tanyakan adalah Ini kan titlenya staff khusus Kepala staff kepresidenan Kira-kira tugasnya apa ya Mbak Krisma? Kalau di kantor kepala staff kepresidenan itu Kita tugasnya itu adalah bekerja bersama-sama presiden untuk melayani rakyat Tetapi yang paling spesifiknya adalah Kami ini berada di belakang presiden Dan menjadi tempat di mana presiden Kalau melakukan Menjadi punya tugas khusus kemudian diberikan kepada tim Di kepala staff presidenan itu sendiri yang dibawah Pak Teten Mas Duki Itu memiliki kira-kira sekitar 80-90 orang profesional yang bekerja di bawahnya Dan untuk melayani kebutuhan presiden dalam hal Di bottlenecking Kemudian think tank Dan juga mencoba menyelesaikan hal-hal yang Mungkin sulit untuk diselesaikan secara parsial Termasuk juga dengan komunikasi politik presiden Termasuk komunikasi politik presiden Termasuk juga evaluasi monitoring program prioritas presiden Terutama karena presiden mempunyai janji pada saat kampanye Dan kita memastikan bahwa Program prioritas presiden itu dapat Memenuhi janji-janji presiden pada saat akhir Masa jawatan beliau nanti Jadi mungkin secara sederhana Memastikan program prioritas ini bisa diterjemahkan dengan baik Bisa dilaksanakan Dan diimplementasikan Itu kan janji kampanye presiden Nah itu kan kalau janji harus dipenuhi Lalu caranya apa yang dilakukan oleh teman-teman Di staff khusus kepala staff kepresidenan Kami melakukan koordinasi Evaluasi monitoring Menjaring menjadi mata dan telinga presiden Karena itu karena presiden kita ini adalah presiden yang sangat membumi Beliau sangat senang untuk ke daerah-daerah Kemudian berbicara dengan rakyat Itu merupakan energi beliau Kalau itu saya enggak begitu risau Ibu atau Mbak atau Krisma Tapi saya lebih risau tentang beberapa hal Misalnya begini Khususnya untuk Anda Itu yang saya tahu Misalnya tahun-tahun 96 Menurut dari perguruan tinggi tahun 2001 sampai 2003 Diri Dep Adalah ke orang-orang yang lebih banyak bergerak di dunia bebas Yang tidak terrestriksi oleh beberapa pinggai birokrasi Nah itu sebagian dari mereka yang ada di kantor staff kepresidenan Kan sebenarnya orang-orang yang tidak jarang Atau tidak terlalu lama di dalam birokrasi Sedangkan ketika tadi ditanyakan tentang Dikatakan tentang perlunya koordinasi Misalnya dengan Pak Penas dengan yang lain-lain Itu hubungan dengan orang-orang yang sudah cukup lama sebenarnya Berada di dalam struktur yang relatif kaku Maklum, birokrasi Nah ini saya kira persoalan kultural di satu sisi Ini bagaimana cara mencoba Yang menarik itu adalah mengenai mindset Yang nomor satu adalah kita harus memiliki mindset yang sama Nah teman-teman di kantor kepala Kantor staff kepresidenan ini Adalah teman-teman yang Pemikirannya dengan presiden itu Sama betul dan paham betul apa yang dikinkan presiden Nah untuk itu maka mengkomunikasikan dan berkoordinasi Dengan teman-teman di birokrasi Itu merupakan suatu kunci utama Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi Nah itu membutuhkan banyak kalau kita membutuhkan Terutama alignment Kemudian juga berada pada halaman yang sama Sehingga kita tahu bahwa tujuan kita sama Karena itu misalnya sekarang mengubah anggaran Dari follow function menjadi follow program Itu menunjukkan bahwa kita semua harus mengeroyoki bareng gitu Jadi kerja bersama-sama kita keroyok bareng Kalau enggak kita tidak akan menuju tempat yang sama Nah disitulah kita melakukan dialog dan melakukan komunikasi Itu model apa yang paling diperlukan Menurut pengalaman pribadi nih Kalau dilihat dari katakanlah tahun-tahun 90-an Sampai tahun 2014-2015 Kan sebelum itu ada dunia lain nih Pengalaman apa yang paling situ Yang paling bermanfaat untuk di tempat ini sekarang Nomor satu adalah punya niat baik Jadi kita punya niat yang sama untuk memajukan negara ini Kita punya niat sama untuk menjadi lebih baik Dan karena presiden ini adalah presiden yang memang mau bekerja untuk rakyat Dan ingin membawa Indonesia ke posisi yang jauh lebih baik Nah karena itu dengan pandangan yang sama Terus kita duduk bareng Terus kita lihat oke Apa yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama Hambatan utama sebenarnya Nah adalah peraturan dan aturan yang sudah dibuat Karena itu fokus presiden tiga kan Infrastruktur, deregulasi, dan SDM Nah deregulasi ini yang menjadi sangat penting Karena jangan sampai peraturan yang kita buat Itu saya ini mengutip presiden ya Jadi beliau mengatakan bahwa Jangan sampai peraturan yang kita buat Itu menggajal kita sendiri untuk maju Nah itu pertama yang harus kita pahami Karena kalau tidak semua takut Oh ini aturannya begini, oh ini aturannya Aduh saya tidak bisa karena aturannya begitu Itu namanya kita mengikat diri kita sendiri Karena itu sangat penting untuk melakukan deregulasi Baik Kembali ke soal niat baik tadi ya Apakah kemudian karena niat baik itu juga lah Yang membuat Mbak Krisma akhirnya Memutuskan untuk ketika diajak oleh Pak Teten Dan juga presiden bergabung di kantor Staff kepresidenan ini Meninggalkan posisi lama Yang saya tahu dulu punya posisi mapan Di sebuah perusahaan multinasional Tentu juga dengan fasilitas yang Ya kita tahu ya perusahaan multinasional seperti apa Kemudian mau meninggalkan itu Dan bergabung di sini Apa yang mendasari? Gini, Presiden Jokowi ini Betul-betul ingin bekerja untuk rakyat Dan membawa perubahan Beliau tidak bisa kerja sendirian Dan beliau juga tidak mungkin bisa mencapai itu Kalau tidak dibantu Nah orang-orang kayak kami Kami profesional harus itu juga Untuk membantu beliau Dan kita bekerja bersama-sama Kita kalau memang sudah niat untuk membuat suatu perubahan Maka kita harus sama-sama mengerjakan itu Tidak bisa kemudian seorang Kemudian kita memilih beliau untuk jalan Terus tidak dibantu Itu salah satu juga alasan kenapa Saya bersedia sebagai profesional Untuk kemudian masuk ke pemerintahan Dan membantu beliau Baik, nanti kita akan bahas lagi Tapi kita kembali harus juga terlebih dahulu Dan saudara tetaplah bersama kami Di sudut istana Kami akan kembali sesat lagi Asal jaman pembangunan Dijadikan korban Asal jaman pembangunan Hanya untuk si tuan polan Tinggal semua perlu kesadaran Jangan kita berpangku tangan Teruskan hasil perjuangan Dengan jalan apa saja yang Pasti kita tentukan Ya Anda kembali bersama kami di sudut istana Langsung saja Ini saya menyambung lagi Perbincangan tadi Bersama dengan Mbak Krisma Albanjar Mbak tadi Mbak menyebutkan bahwa Kami ini di tim staff kepresidenan Adalah mata dan telinga presiden Kalau mata dan telinga Berarti apakah kemudian tim ini Juga bisa dibilang sebagai Pembisik presiden Presiden itu sudah tahu Apa yang dia mau Beliau tahu Apa yang akan beliau kerjakan Dan kita lihat saja Dari 2 tahun Ini sudah 2 tahun Kampanye beliau yang dulu Nah beliau sudah Kalau kita ingat Lihat apa yang beliau Sampaikan 2 tahun yang lalu Misalnya Bicara tentang tol laut Beliau bicara tentang Akses terhadap pendidikan Kesehatan Kemudian meningkatkan Kapasitas Dan juga menyiapkan kita Untuk berkompetisi dengan yang lain Kita lihat kemudian 2 tahun kemudian Itu yang kita lakukan Coba kita lihat Bagaimana presiden membangun Mengenai Menjalankan mengenai tol lautnya Jadi visi beliau itu Sudah betul-betul clear gitu Jadi Gak perlu pembisik mbak Gak perlu ya Gak perlu pasti ya Karena kalau menurut ketentuan undang-undang Di undang-undang nomor 17 tahun 2011 Yang menjadi mata telinga presiden itu bin Jadi kan sebenarnya banyak yang klaim Siapapun juga bisa menjadi mata Bisa menjadi telinga dan seterusnya itu Jadi sebenarnya tugas-tugas Bu Krisma itu sebenarnya juga Tidak terlalu mudah Di dalam posisi itu Untuk bisa menyaring ini itu Dan seterusnya itu Apa yang paling sulit itu Ini beda Kalau bin itu mata telinga diam-diam Kalau kita mata telinga kita bilang Kalau ada sesuatu lapor sama kita Wobrol sama kita Kita coba bantu Karena presiden juga mengatakan bahwa Kita pemerintah Itu tidak menciptakan lapangan pekerjaan Tapi swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan Tugas kita sebagai pemerintah Memfasilitasi Sehingga Teman-teman swasta bisa menciptakan lapangan pekerjaan Untuk orang Indonesia Nah misalnya ya Contoh yang paling mudah Yang kedua adalah Ketika ada masalah Dikatakan Supaya kita bisa membantu Menyelesaikan masalah tersebut Nah juga karena itulah Kita bisa Banyak sekali yang datang ke kantor Untuk kemudian melakukan audiensi Kemudian juga Apa namanya Melapor melalui lapor GoID Nah itulah yang dibilang mata dan telinga Menteri bisa minta tolong gak? Misalnya Saya tadi membayangkan Sedang berbicara dengan Pak Menteri Hanif Dakhiri Salah satu persoalan yang tadi Kami diskusikan Antara lain adalah Antara perbedaan kewenangan Yang dimiliki oleh pemerintah pusat Dalam hal ini ada kementerian Dengan implementasi yang ada di bawah Karena beberapa itu Implementasinya ada di tingkat kabupaten Nah tadi kan Krisma mengatakan Termasuk diantaranya adalah Dipotelnaking Nah bisa gak itu dipotelnak Dalam soal itu Misalnya ada kesulitan Dari kementerian tertentu Itu bicara dengan kementerian Dan seterusnya Nah setiap kementerian itu sendiri Kan ada di bawah Sebuah menteri koordinasi Menteri koordinator maksud saya Nah mereka akan dikoordinasikan Menteri koordinator Ketika menteri koordinator Harus berkoordinasi juga Mereka akan melakukan hal tersebut Nah buat kami Kami ini kan di belakang Kami ini orang belakang presiden Yang kemudian akan mengumpulkan data-data Dan kemudian memonitor Dan berbicara dengan apa yang menjadi masalah Nanti presiden yang akan memimpin Dan kemudian berbicara dengan semua menteri Jadi tetap presiden tetap merupakan aktor kunci Di dalam menyelesaikan masalah ini semua Ini perkantor baru ya Baru dalam pemerintahan Pak Jawa saya Betul Dan kalau gak salah baru ada semacam Reorganisasi beberapa minggu yang lalu Saya kira Reorganisasi reformulasi atau apa namanya Reorganisasi yang mana ini? Bukan Kayak kecil-kecilan Tapi mungkin itu dari ketahui publik Tidak Pak, enggak Kami secara transparan Semuanya ada Yang kami lakukan Untuk reorganisasi adalah Kami memastikan bahwa Pak Tete Mas Dugi Memastikan bahwa Kita itu bisa berfungsi secara optimal Untuk melayani presiden Dalam hal masalah ring tank The bottlenecking Dan juga mata dan telinga tadi Bicara soal the bottlenecking itu tadi ya misalnya Ini kan juga yang dikelola oleh Staff kepresidenan Ini adalah bagaimana Mengelola komunikasi politik presiden Presiden kita ini punya Gaya kepemimpinan juga yang berbeda Mas Kusmanto Misalnya kerap kali menyampaikan Hal-hal yang sifatnya kadang-kadang Tersirat Pernah presiden bilang Coba tolong para menteri Agar jangan membuat polemik di luar Kita tidak tahu ditujukan kepada menteri yang mana Tapi itu pernah disampaikan oleh presiden Atau misalnya presiden juga pernah menyampaikan secara terang-terangan Menegur salah satu menterinya Di depan sebuah acara Di depan publik Terkait dengan kinerjanya Apakah cara-cara komunikasi seperti ini Ini juga yang sebetulnya Mendapatkan masukan juga dari timnya Mbak Risma Atau memang itu karakter presiden Yang presiden bawa sendiri Itu presiden memang seperti itu Itu bentuk leadership beliau Beliau jika melihat bahwa hal tersebut Menyebabkan pekerjaan kita Untuk melayani rakyat bisa terhambat Maka beliau akan mengambil suatu tindakan Baik secara Baik secara langsung Ataupun secara tidak langsung Tetapi beliau mempunyai suatu karakter Dimana bentuk leadership beliau itu adalah Beliau orang Jawa Jadi beliau akan Memberitahu dengan tata cara Yang beliau yakini Merupakan tata cara terbaik Jadi kalau misalnya beliau melakukannya secara implisit Ya berarti menurut beliau pada saat itu adalah yang paling tepat implisit Namun jika langsung Ya langsung Tetapi Dimana yang lebih efektif Karena beliau itu Mempunyai wisdom kelihatannya Ya diam Mendengar Mendengar Begitu Tapi beliau mempunyai suatu wisdom yang cukup tinggi Itu apa itu Depak bujang Sembetul oleh Semantri itu bukan ya Kalau Jawa Saya tidak mengerti bahasa Jawa Tapi beliau bisa tahu Kapan harus melakukan Apa yang beliau lakukan Karena itu kita membaca Melihat presiden Presiden itu sangat transparan Mempunyai niat baik Dan beliau akan melakukan apapun yang beliau bisa lakukan Untuk menyampaikan Pandangan beliau Dan juga menyelesaikan Itu orang membumi sekali Dia bukan presiden wacana Beliau presiden yang langsung implementasi Artinya dengan gaya kepimpinan presiden yang seperti ini Yang transparan Yang kemudian sudah bisa menempatkan Apa yang harus dilakukan Berarti tugas-tugasnya Mbak Krisma dan teman-teman Lebih mudah dong ya Jadi ada 5 deputi yang ada di tempat kami Yaitu monitoring evaluasi Kemudian perencanaan monitoring evaluasi Kemudian isu strategis ekologi, budaya, dan sosial Kemudian isu strategis ekonomi Komunikasi politik Dan juga isu strategis bidang politik Hukum, keamanan, dan juga hak asasi manusia Kalau ini pertanyaan agak pribadi Artinya berarti pribadi itu Tidak terkait dengan pekerjaan Dan saya tidak akan bertanya tentang KSP dan sebagainya itu Saya lebih suka bertanya tentang Misalnya adalah peran media broadcast and social transformation Itu saya kira tesis yang dikulis pada tahun 2003 222 halaman Itu ceritanya bagaimana? Saya percaya bahwa televisi itu Itu pada saat saya mengambil sekolah mengenai televisi Saya percaya bahwa televisi itu adalah Sebuah agent of change Tetang untuk social change Dan dia adalah guru Jadi televisi adalah guru Bisa jadi guru yang baik Bisa jadi guru yang buruk Nah, karena itu menjadi penting Buat orang-orang seperti mbak Dan teman-teman di sini Yang teman-teman media Terutama televisi dalam hal ini di Indonesia Karena kita ini adalah orang yang penonton TV Pembaca mungkin relatif lebih sedikit Tetapi penonton televisi Sehingga apabila teman-teman yang di belakang layar tadi Tidak mampu membuat televisi itu menjadi media yang mendidik dan menjadikan orang atau penonton yang lebih baik Maka itu suatu kegagalan terhadap orang-orang yang berprofesi di televisi Jadi yang harusnya dilakukan adalah Mampu mendidik Kalau misalnya tadi Pak Menteri bicara mengenai vocational Mengajak orang untuk sekolah Untuk belajar Untuk punya cita-cita Untuk mau berkompetisi Melalui televisi Dan kemudian pergi memenuhi BLK-BLK Dan mendaftar Kalau perlu ngantri deh daftar Dan kemudian bisa membuktikan Bahwa dia bisa menjadi tenaga kerja Yang dicari di seluruh dunia Adalah tenaga kerja Indonesia Dalam skill Skill tenaga kerja Indonesia Maka berarti media sudah cukup Sudah membantu masyarakat Sudah tidak usah membantu pemerintah deh Sama-sama dengan pemerintah bekerja untuk membantu masyarakat Nah itu jawabannya kira-kira Menarik kenapa kemudian mas Kusnato menanyakan itu Karena ternyata backgroundnya dari mbak Krisma ini juga Pernah berprofesi atau berkarir di pertelevisian cukup lama ya Dulu pernah beberapa tahun di 3 TV swasta ya Kalau tidak salah Terus kemudian mendalami ilmu di bidang jurnalistik juga Sekarang berada di tempat yang di dalam istana Sesekali kangen gak sih? Pengen lagi berada di dunia broadcast Saya kalau saya bisa membuat suatu perubahan Maka disitulah tempatnya Perubahan menjadi perubahan yang lebih baik Jadi pada saat ini menurut saya Inilah posisi atau tempat Dimana kita semua mampu untuk membuat perubahan Ke arah yang lebih baik untuk negara ini Tapi tentu networking dengan teman-teman lama di media ini Juga sangat membantu ya Dalam peran yang sekarang ini Ya tentunya begitu Baik terima kasih Mbak Krisma Albanjar Sudah berbincang bersama kami Sukses terus untuk ke depannya Dan terima kasih tentu saja sudah bergabung di sudut istana Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita Mas Kusnanto Kita akan kembali nanti ke Cak Sukariri Nakit Akan juga mengisahkan apalagi ini cerita-cerita menarik Cak Ardi ada cerita menarik apalagi Di balik kunjungan kerja presiden Jokowi? Selalu ada di Hina Silahkan Cak Ardi Pemirsa Setiap kali saya ikut kunjungan kerja presiden Saya selalu membuat catatan kecil Di balik belusukan Ini catatan kecil saya Tanggal 30 Juni 2015 Waktu itu presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja Ke Jawa Tengah Khususnya di Kabupaten Silacap Presiden Di Teluk Penyu Kawasan Wisata Membagikan Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk nelayan Berhenti di pinggir jalan Karena banyak masyarakat Terutama anak-anak Yang sedang menunggu presiden Presiden turun dari mobil Lalu membagikan buku tulis Salah satu anak yang berkrumun itu Dan sudah dapat buku Tiba-tiba berlari sambil berkata Buku Jokowi Buku Jokowi Buku Jokowi Dan seorang bapak Yang sedang berdiri di pinggir jalan juga Berkata Mungkin ini salah dalam ekspresi Tapi kira-kira begini Buku ini Rika Simpen Siapa tahu Rika anak tidak di presiden Saya tertawa melihat itu Bagi saya Presiden Jokowi menjadi presiden Anak tukang kayu Membuat rakyat optimis Anak tukang beca Anak tukang sayur Anak dukun pijit Barangkali pada suatu saat Juga bisa menjadi presiden Para pemirsa Dari sudut istana ini Dari sudut rumah para pemirsa Dan dari sudut tanah air Jangan pernah lelah Mencintai Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya